Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama saya nanang disini tentunya masih di channel teknogadget official oke let's go oke teman-teman di video kali ini saya akan mereview kembali konfig terbaru dari gicam lmc 8.4 by hasli yaitu konfig iphone 15 extra seperti biasa saya akan mereviewnya menggunakan smartphone sayangan saya yaitu poco x3 nfc dan sebelum kita mereviewnya saya akan membuatkan tutorial step by step cara penginstalan aplikasi gicam dan pemasangan konfig nya sebelum ke tutorialnya kalian jangan lupa like subscribe dan nyalahkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini nantinya oke terima kasih untuk waktunya langsung saja kita ke tutorialnya oke jadi ini 2 file yang harus kalian sediakan terlebih dahulu sebelum kalian menginstal aplikasi gicam dan memasang konfig nya untuk bahan-bahannya kalian bisa download di link komentar di bawah yang sudah saya sematkan untuk link gicam ada 2 di bawah ya versi r18 dan r17 bagi kalian yang hasil fotonya hijau kalian bisa menginstal aplikasi gicam lmc yang versi r17 lalu kalian tinggal aktifkan saja awb nya jika masih hijau kalian bisa ikuti tutorial yang ada di deskripsi yang sudah saya sediakan oke langsung saja kita ke proses penginstalan aplikasi gicam nya terlebih dahulu baik sekarang kita install gicam nya oke kita pilih install nah karena saya sudah menginstalnya disini jadi saya batalkan saja bagi kalian yang baru menginstalnya kalian tinggal selesaikan saja proses penginstalan aplikasi gicam nya terlebih dahulu jika sudah kalian langsung keluar dari aplikasi crshipper dan langsung masuk ke aplikasi gicam yang baru kalian install tadi oke kita masuk nah jika aplikasi yang baru di install maka akan meminta perizinan seperti ini kalian tinggal izinkan saja aksesnya dengan cara pilih yang paling atas saat aplikasi digunakan lalu kalian klik izinkan setelah itu kalian pilih done oke jika sudah untuk memunculkan config kita harus membuat folder config nya terlebih dahulu dengan cara kalian pilih tanda panah yang ada di sudut kiri atas layar ini kalian klik setelah itu kalian pilih more setting setelah masuk ke settingan kalian pilih yang bawah ini config setting kalian masuk setelah itu kalian pilih shape setting dan buat saja disini bacaannya bebas gunanya apa? gunanya untuk memunculkan folder config muncul di penyimpanan perangkat internal telepon oke jika sudah langsung saja kalian pilih yes jika sudah langsung saja kalian kembali dan masuk kembali ke aplikasi share shipper untuk mengekstrak config nya oke kita masuk nah ini dia config nya iphone 15 extra by technogadget official baik kita klik setelah itu kita pilih ekstrak disini dan kalian masukkan password yang ada di dalam video ini password menggunakan huruf besar semua ya tanpa spasi muncul di sudut kiri atas video ditandai dengan bunyi bell maka kalian harus simak video ini sampai selesai jangan di skip agar kalian tidak terlewat untuk password nya oke jika sudah kalian masukkan password nya langsung saja kalian klik ok nah maka akan ke ekstrak yang dimana setelah kita ekstrak tadi akan ada satu file yang di dalamnya berisi 3 config dengan format yang berbeda untuk format yang pertama yaitu format auto format kedua jpg dan format ketiga yub tinggalkan sesuaikan saja format mana yang sesuai dengan device kalian masing-masing jika level kamera 2 api kalian level full kalian bisa memakai format yang jpg dan jika level kamera 2 api kalian level 3 kalian bisa memakai format yang yub untuk mengecek level kamera 2 api di hp kalian level full atau level 3 itu kalian tinggal download aplikasi yang ada di playstore ini aplikasinya kamera 2 api fruit kalian tinggal download dulu lalu buka nah maka tampilan aplikasinya seperti ini centang hijau itu yang paling atas level 3 saya memakai device foco x3 nfc berarti level kamera 2 api saya level 3 jadi cocoknya di device saya itu memakai format yang yub jika level full di hp kalian berarti kalian bisa memakai format yang jpg dan jika level kamera 2 api kalian level 3 kalian memakai format yang jpg maka akan menyebabkan foreclose pada gcam kalian oke baiklah kita pindahkan dulu ketiga config ini kita tandai lalu kita pilih tanda kotak yang ada di sudut kanan atas setelah itu kalian pilih potong dan kalian klik layar yang atas ini iphone 15 maka akan muncul folder kalian pilih yang paling atas memori perangkat kalian klik setelah itu kalian cari folder lmc8.4 oke ini dia foldernya langsung saja kalian masuk ke folder lmc8.4 nah setelah sudah masuk langsung saja kalian paste di dalam sini oke jika sudah kalian paste langsung saja kalian keluar dari aplikasi zrshipper dan masuk langsung ke aplikasi keycam untuk memasang confignya oke untuk memasang confignya atau memunculkan config kita tinggal ketuk dua kali di bagian layar yang hitam ini oke kita ketuk nah maka config akan muncul dan kita cari saja config iphone 15 extra yup by teknogadget official kita memakai format yang yup ya karena level kamera 2 api saya tadi level 3 jadi saya memakai format yang yup oke ini dia confignya iphone 15 extra yup by teknogadget official langsung saja kita klik setelah itu kita pilih import oke sekarang config sudah terpasang dan saatnya kita review oke untuk review pertama kita main demo di kamera terlebih dahulu di objek outdoor oke ini dia objeknya baik langsung saja kita shoot oke baik kita tunggu prosesnya proses sangat cepat ya teman teman kita tunggu sampai selesai dan selesai dan ini dia saya hasil dari config iphone 15 extra by teknogadget official untuk warnanya begitu cerah ya dan tunenya sangat mantap tidak terlalu oversaturasi detail mantap dan jernih baik kita coba sekarang di mode portrait oke kita kembali sip sekarang kita pindah ke mode portrait baik ini dia rincihannya untuk face retoursing kita pakai yang smooth paling kanan HDR plus oke sekarang kita fokuskan langsung kita shoot oke baik kita tunggu prosesnya hingga selesai oke selesai dan ini dia hasil dari config iphone 15 extra di mode portrait untuk warna kulit untuk warna kulit disini sangat natural cerah dan tidak oversaturasi ya untuk detailnya mantap fokusnya rapi atau blurnya untuk backgroundnya blurnya sangat keren oke baik sekarang kita tes kembali masih di mode portrait kita coba kembali oke kita fokuskan ke objeknya terlebih dahulu kita dekatkan ya baik oke sekarang kita tap langsung kita shoot baik kita tunggu prosesnya hingga selesai oke proses selesai dan ini dia hasil dari mode portrait di config iphone 15 extra nah untuk turnnya sangat cerah ya walaupun kita shoot di kondisi yang sedikit redup namun tidak berlaku untuk config iphone 15 extra ini walaupun kita shoot di tempat yang redup atau sedikit cahaya namun untuk hasil tetap cerah tidak berpengaruh untuk config ini warna yang dihasilkan cukup menyala ya namun tidak terlihat sangat oversaturasi untuk detail mantap jernih dan tajam pastinya sekarang kita tes kamera ultrawide nya oke kita pindah ke kamera ultrawide terlebih dahulu oke baik objek sudah melebar langsung saja kita shoot oke baik kita tunggu prosesnya sangat cepat dan ini dihasil dari kamera ultrawide di config iphone 15 extra oke sangat menyala sama di seperti main kamera tadi warnanya juga menyala hijau jernih detail dan tajam pastinya oke sangat keren baik sekarang kita tes langsung di mode potretnya oke kita kembali terlebih dahulu sekarang kita geser ke mode potret sip kita mainkan objek human atau manusia dan kita mainkan zoomnya kita mainkan di 1,5 ya oke kita fokus kita shoot dari arah bawah baik baik kita tunggu oke siap kita tap langsung kita shoot baik kita tunggu prosesnya oke selesai dan ini dia hasil dari config iphone 15 extra di mode potret di kamera ultrawide nice mantap sekali untuk warnanya menyalah cerah detail tajam jernih dan untuk di kulit sangat aman ya seperti di main kamera tadi untuk fokusnya juga rapi blur nya mantap dan untuk kalian yang mengalami fork loss di mode ultrawide kalian tinggal ubah dulu id kamera kalian kalian tinggal download aplikasi yang sudah saya sediakan di link komentar di bawah yaitu aplikasi kamera HW oke kalian tinggal install terlebih dahulu lalu kalian tinggal buka dan cek id lensa ultrawide kalian berapa jika masih bingung kalian bisa cek video saya sebelum ini disana saya sudah buatkan tutorial cara mengganti id lensa ultrawide nya oke mungkin cukup sampai disini review config terbaru dari saya di geekam lmc 8.4 by hasli jangan lupa kalian like subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini nantinya oke saya akhiri video ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati